Doa sebelum belajar Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku riski akan kepahaman. Halo sahabat soli, kita belajar materi PAI kelas 1, bab yang keempat, mengenal rukun islam. Ada pun materi yang akan kita pelajari, yang pertama mengerti rukun islam, mengenal dua kalimat syahadat, mengartikan dua kalimat syahadat, dan aku anak muslim. Hari ini kita ke subab yang pertama, mengerti rukun islam. Sahabat soli, ayo ceritakan gambar di bawah ini. Coba kita perhatikan. Pada gambar ini, ada orang-orang sedang membayar zakat fitrah di masyid. Membayar zakat termasuk rukun islam. Sahabat soli, rukun islam, ada lima. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Dan yang kelima, haji bila mampu. Biar tambah hafal, mari kita bernyanyi dengan Kak Raya tentang rukun islam. Katakan rukun islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun islam yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, pergi haji, naik pesawat. Wus, wus. Katakan rukun islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun islam yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, pergi haji, naik pesawat. Wus, wus. Kemudian, bagaimana tekatku? Aku pasti hafal rukun islam. Setelah kamu hafal tentang rukun islam, Coba kita uji pengetahuan kita Dengan mengisi pernyataan benar atau salah Pernyataan yang pertama, rukun islam ada lima Betul atau salah? Iya, betul ya. Rukun islam ada lima Yang kedua, rukun islam wajib dilaksanakan orang islam Betul atau salah? Jawabannya, betul. Pernyataan yang ketiga, Sholat adalah rukun islam yang ketiga Benar atau salah? Iya, salah. Yang betul, sholat adalah rukun islam yang kedua. Sampai jumpa di subab berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh